Liga Sepak Bola Dunia telah menarik minat para konglomerat sejagat. Para konglomerat itu berupaya memoles klubnya menjadi yang terbaik di muka bumi. Jadi, selain kekayaan, ada hal lain yang bisa dibanggakan sewaktu kumpul keluarga. Roman Abramovic adalah konglomerat pertama yang mulai masuk ke industri si kulit bundar. Semenjak dia membeli Chelsea FC pada 2013, sepak bola telah menjadi bisnis yang menggiurkan. Mulai dari meraih trofi bergensi, hingga menjual pemain dengan harga yang selangit. 18 tahun lalu, Abramovic membeli Chelsea di kisaran 140 juta pound sterling. Akan tetapi, saat ini dana tersebut untuk membeli kilan bapai saja tidak cukup. Setelah Abramovic, banyak konglomerat lagi yang mengikuti jalan pengusaha Rusia. Sultan dari Timur Tengah pun tidak mau kalah untuk ikut berlaga di benua Eropa. Sheikh Mansour, konglomerat dengan kekayaan 30 miliar USD, membeli Manchester City. Semenjak itu, langit kota Manchester berubah dari merah menjadi biru. Selain Sheikh Mansour, bos Uredo, yaitu Naser Alkay Laifi juga ikut serta. Konglomerat sekaya 8 miliar USD itu membangun tim bertabur bintang di PSG. Tim kebanggaan kota Paris itu memboyong Bape, Neymar, hingga Icardi. Hanya saja yang menarik adalah, semua kekayaan konglomerat itu masih kalah bila dibandingkan dengan Taipan asal Indonesia, yaitu Hartono Bersaudara. Pemilik jarum grup dan bank BCA itu tercatat memiliki 41 miliar USD. Apakah ada kemungkinan dua bersaudara itu membeli klub sepak bola? Sebelum itu, ini dia. 10 konglomerat pemilik klub paling tajir. Robert Kraft, 6,9 miliar USD Shang Jindong, 8 miliar USD Naser Al-Kelayvi, 8 miliar USD Stan Kroenke, 8,3 miliar USD Philip Ansez, 10,1 miliar USD Roman Abramovic, 12,5 miliar USD Dietmar Hopp, 18,5 miliar USD Andrea Agnelli, 19,1 miliar USD Dietrich Metzic, 26,9 miliar USD Sheikh Mansour, 30 miliar USD Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati